sekarang kita sedang ada di layanan pengiriman paket kereta PT Lintas Nusantara perdana kita akan ngambil paket setelah kemarin sudah dikirim dari mana warian Madion ya teman-teman kalau mau ngirim paket yang punya perintasan jalur kereta api lebih mudahnya pakai ini PT Lintas Nusantara dia enggak harus pakai packing juga jadi udah tinggal tinggal di bawah aja sepedanya kalau dibawa ke sini ongkos kirimnya dari Madion kemarin habis 151 500 jadi lebih mudah sudah sampai kingnya itu lebih mudah jika lebih murah jika dibandingkan jenet raking jenet raking sekitar 200.000 2 barangnya ada di bawah api turun nih ya ada itu bahan bakarnya jadi kalau di Jogja itu kita emang harus ceking kesana ke tokonya eh ke PT nya kantornya lalu ngambil barangnya di bawah yuk kita ambil barangnya ini lokasinya ada di stasiun Tugu kami ngirimnya di stasiun Tugu tapi enggak harus masuk parkiran karena dia ada di di luar ah di luar tempat parkirnya yuk kita turun ke kudang bawah untuk ngambil nah ternyata juga pelayanannya jadi berbeda waktu tahu bahwa kita sedang membuat videotaping dan tadinya yang pelayannya itu agak cuek kalau kita videotaping gini pura-pura videotaping misalnya itu jadi ramah mungkin takut terlalu diri dan sebagian ke media the power of media nggak papa selama untuk pentingan yang positif Oke disebelah manakah gudangnya kita akan coba lihat di seberang jalan ya tapi ya udah kita cek dulu aja nah ini jadi teman-teman enggak perlu masuk ke ke parkir tempat parkir enggak perlu bayar parkir karena PT nya itu ada di luar di seberang tempat parkir persis kita harus ke LNP jadi nyebrang dulu nyebrang dulu ke stasiun Tugu atau mungkin sebenarnya kalau ke langsung ke situ mungkin bisa ya karena kayaknya si transitnya ada di sana di belakang lalu kita harus nyebrang yuk nah barangnya sudah disiapkan sudah masuk ke LNP kita lihat dulu kita cek dulu oke ini LNP nya nah packingnya ini jadi kalau di LNP sudah dipacking gini teman-teman nih rapi sekali rapi baik banget dan kayaknya sih akan sangat-sangat-sangat minim kalau misalnya pun ada lecet ya Neni owner sepedanya baik banget karena dia juga ngikutin boxnya meskipun sebenarnya boxnya ini enggak apa namanya enggak dibutuhkan kalau teman-teman ngirimnya pekat lewat PT Lintas Nusantara perdana kereta api Indonesia ini sini juga ada dokumennya LNP MN itu berarti medium nomor resinya kemudian tujuannya Jogja cabang Madiun Jogja di stasiun Tugu urgent fragile ada stiker disini fragile jadi jangan dibati nah ini recommended sekali pengirimannya sangat cepat ini digirimkan malam kemarin lalu pagi sudah sampai di Jogja hanya saya saja saya enggak punya cukup waktu buat ngambil sepedanya jadi baru malam ini bisa diambil padahal tadi pagi udah nyampe juga oke yang berperlu teman-teman siapkan untuk pengambilan dokumennya adalah eh cukup membawa fotokopi KTP buat ngambil sepedanya atau barangnya teman-teman cukup bawa fotokopi di KTP nanti terletangkan beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk legalitas pengambilan ini yang proses pembelian dan pengiriman barangnya adalah si Brian luar biasa Brian tak tinggal turun langsung tadi Jogja udah duduknya dibawa kan satu KTP KTP nya enggak Oh sudah oke sudah cukup gitu Mas makasih ya Mas kita sudah siap dibawa nah ini sudah siap dibawa nah karena ini agak nah mobil yang kita bawa kecil Honda Blue jadi kita harus lepas roda depannya supaya bisa masuk ditutup aja Mas Monggo kita harus lepas roda ke depannya kita lepaskan dulu baru kita bisa masuk yuk nah eh ini adalah posisi wheelset yang udah dilepas dan kita masukkan framenya ini ke dalam mobil yuk kita bantu si Brian masukin Oke 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 udah masuk belum naik lagi nah udah kan belakangnya udah masuk tinggal diletakkan nah posisinya jadi seperti ini teman-teman jangan lupa perhatikan untuk melindungi framenya karena ini udah ada apa namanya kardus pelindung framenya jadi saya enggak perlu letakkan kain untuk kasih ya sudah disini supaya enggak foto atau leceng Oke yuk kita bawa sepedanya Thank you Assalamualaikum